Persib Bandung menghajar Persik ke diri dengan skor 3-0 David Da Silva tampil cemerlang dengan mencetak 2 gol Persib naik ke peringkat ke-8 Sementara Persib tetap terbenam di dasar klasemen dan belum mampu meraih kemenangan Di pertandingan lainnya, Arema FC berhasil mengalahkan Dewa United dengan skor 2-0 Gol Rizky Dwi dan Evan Dimas berhasil membawa Singo Edan meraih 3 poin Ini merupakan pertandingan resmi pertama Arema pasca tragedikan juruhan Dari Malang kita menuju ke Jakarta Persija Jakarta berhasil memenangkan laga melawan Borneo FC dengan skor 1-0 berkat gol Firza Andika Pertandingan berjalan sengit, Borneo mencoba menyamakan kedudukan namun gagal Terjadi aksi tidak sportif Luda-meluda antara Diego Michel dan Michael Kermensik Diego mendapatkan kartu merah sedangkan Kermensik hanya mendapatkan kartu kuning Berlanjut ke Solo Persis Solo menghajar Ranz Nusantara dengan skor 6-1 Persis tampil luar biasa terutama di babak pertama Ranz seperti belum siap menghadapi pertandingan ini sehingga mereka terkena bantai Kita menuju ke Bali Bali United berhasil mengalahkan Persita Tangrang dengan skor sengit 3-2 Pertandingan seru di babak kedua dan relatif imbang Namun kecerobohan Dika Bayangkara menyebabkan Bali United mendapatkan penalti dan akhirnya unggul di menit-menit terakhir Di pertandingan lainnya, Persebaya berhasil mengalahkan Barito Putra dengan skor 3-2 Sempat tertinggal di babak pertama, Leo Lelis bawa Persebaya comeback di babak kedua Di pertandingan lainnya, PSM Makassar berhasil mengalahkan Persi Cabo 1973 dengan skor 2-0 Pertandingan berjalan relatif imbang Namun PSM berhasil memanfaatkan kelengahan lawan di menit-menit akhir dengan mencetak 2 gol Kemenangan ini membuat PSM masih kokoh di puncak kelasmen Liga 1 Terima kasih telah menonton!